Hai tapi yang harus kita pahami kalau doa itu ingin dikabulkan kalau doa itu ingin diijabah harus punya modal modalnya apa seperti yang diteladankan oleh Ibrahim alaihissalam apa itu dua hal satu punya tindakan dua apa selain tindakan dan bismillahirrahmanirrahim saudara-saudara seorang nabi itu berdoa bisa jadi doanya itu ditunda tidak langsung minta doa sekarang langsung dikabulkan kalau sampai minta doa sekarang mau dikabulkan kapan biasanya kita ini minta sekarang kalau perlu minimal first shot sekarang ya kan kita sebetulnya harus meniru sosok manusia agung ini dia tidak kalau bahasa orang Surabaya supaya paham nanti pulang manusia yang diagungkan ini dia tidak kebelet apa itu kebelet tergesa-gesa ya dia tidak tahu bagaimana rancangan Allah ke depan tapi dia punya visi ke depan dia tidak tahu jawabannya itu kapan tapi dia tahu dan mempersiapkan visi ke depan mengenai dikabulkan atau di atau ditolak semua diserahkan kepada otoritas Allah subhanahu wa ta'ala ini kelasnya seorang nabi sampai itu nabi atau bukan bukan tapi kenapa kita sering memaksa Allah sesuai dengan kehendak kita manusia manusiawi memang Ibrahim manusia siapa bilang Ibrahim itu malaikat ini pelajaran bagi kita semua tidak ada hak bagi kita untuk memaksa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hak bagi kita untuk memaksa kita sebagai makhluk yang punya otoritas dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang harus kita pahami kalau doa itu ingin dikabulkan kalau doa itu ingin diijabah harus punya modal modalnya apa seperti yang diteladankan oleh Ibrahim alaihissalam apa itu dua hal satu punya tindakan dua apa selain tindakan dan ayat 127 sampean baca tapi nggak dipahami 127 itu apa punya tindakan ya apa itu doa ikhtiar doa jangan sampai dilupakan ikhtiar harus berusaha harus bertindak harus tapi juga munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua ini jangan sampai dilupakan banyak orang berusaha banyak orang bertindak tetapi lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang berdoa minta ini minta itu tapi tidak bertindak dua-duanya itu tidak boleh dipisah bertindak dan berdoa ingat itu biasanya di mobil-mobil itu ya di mobil di bagian belakang ada tulisan bahasa latin ora et labora apa itu ora et labora labora itu arti harfiannya bukan bertindak ora apa arti harfiannya orang itu bukan ora bahasa jawa bukan orang itu berdoa artinya berdoa dan berusaha jadi dua-duanya itu sesuatu yang sifatnya umum dan memang harus itu dilakukan tidak boleh pincang tidak boleh hanya berdoa tanpa berusaha berusaha dan berdoa itu dua hal yang tidak bisa dipisah dan selain itu yang lebih konkret dan itu basicnya apa itu orientasinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala jadi usahanya untuk Allah doanya untuk Allah sekali lagi usahanya hanya untuk Allah dan doa hanya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati